Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat Baiklah, sekarang yuk belajar soal-soal PPG Kompetensi Kepribadian Guru Ini untuk semua guru ya Sesuai kisih-kisih seleksi akademik Prites PPG tahun 2022 Baiklah, kita langsung saja Nah, di sini saya mau sharing tentang kompetensi kepribadian terlebih dahulu ya Dimana sesuai kisih-kisih Pertama, sikap cinta tanah air Meliputi sikap nasionalisme, sikap patriotisme, sikap menghargai perbedaan Sikap mengutamakan kepentingan bersama Sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain Sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia Selanjutnya, sikap berwibawa Nah, di sini saya mau share soal kepribadian ini Ada tipsnya ya Dimana soal-soal tersebut tidak ada jawaban benar atau salah Tetapi adanya pilihlah jawaban yang terbaik Di antara yang kurang baik dan baik ya Jadi, teman-teman harus berusaha menjadi manusia yang ideal seperti itu ya Kita mulai dengan contoh soal Nomor 1 Anda adalah guru yang bekerja di SMP swasta di Surabaya Pada suatu hari Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar Dibandingkan profesi Anda saat ini sebagai guru Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru Meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain Karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita B. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru Meskipun suatu saat nanti saya ingin pindah ke sekolah lain yang lebih tinggi tingkat kesejahteraannya C. Saya akan menolak tawaran pekerjaan tersebut saat ini Namun, saya mau membuka diri untuk menerimanya di kemudian hari D. Saya akan menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang Dan segera mengundurkan diri secara baik-baik di sekolah tempat saya mengajar E. Saya akan mempertimbangkan tawaran pekerjaan tersebut demi masa depan yang lebih baik Kata kunci di soal adalah mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik Padahal kita sudah bekerja Nah, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kita berusaha menjadi manusia ideal Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru Meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain Karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita Nomor 2 Anda adalah guru yang mengajar di SMA Beberapa peserta didik Anda memiliki bakat melukis Anda ditugaskan sekolah untuk memilih salah satu peserta didik Untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba melukis antar sekolah Ada 3 peserta didik yang Anda kenal dekat dan baik dibandingkan peserta didik lainnya Apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? A. Saat memilih perwakilan saya akan melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah Agar terjadi objektivitas dalam menentukan pilihan B. Saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta didik dalam sekolah Dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah Selanjutnya peserta didik yang memenangkan lomba yang berhak mewakili sekolah C. Saya akan meminta peserta didik menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah Untuk dinilai oleh guru kesenian Selanjutnya yang terbaik akan mewakili sekolah mengikuti lomba D. Saya akan memilih peserta didik yang mudah dihubungi E. Saya akan memilih peserta didik yang mewakili sekolah Berdasarkan kedekatan saya secara pribadi Nah disini disoal Anda yang ditugaskan Berarti sudah merupakan tanggung jawab Anda atau kita Kemudian ada tiga peserta didik Nah berarti kita harus memilih Nah langkah yang paling fair dan paling baik adalah Mengadakan lomba melukis antar peserta didik Dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah Jadi selanjutnya peserta didik yang memenangkan lomba Yang berhak mewakili sekolah Jadi kita akan menjadi panitianya Soal nomor tiga Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda Mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua Terhadap berbagai perbedaan itu Sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap Saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya Jadi disini ada berbagai latar belakang yang berbeda Mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua Yang ditanyakan adalah sikap Sikap guru atau sikap kita Nah, yang paling baik adalah Peka ya disini Karena ada kata kunci berbeda ya Makanya kita peka terhadap perbedaan Selanjutnya, soal nomor empat Sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru Seragam tersebut motifnya bagus akan tetapi berbahan tebal dan panas Sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman Teman sejawat banyak yang enggan memakainya Dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengikuti teman sejawat yang tidak mau memakai seragam kerja B. Melakukan protes terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja C. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan D. Memilih pasif dalam menghadapi situasi yang terjadi E. Membeli motif yang sama Akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahitkan sendiri Agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama Di sini kata kuncinya kebijakan ya Jadi kita harus mengikutinya tanpa syarat dan tanpa tapi gitu Nah jawaban yang paling baik adalah Mengikuti aturan ya Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan Soal nomor 5 Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru Bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan Karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas Yang menjadi tanggung jawabnya B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa Terkait kegiatan piket kebersihan kelas Serta menyampaikan hasilnya Agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat Dalam kegiatan piket kebersihan kelas Agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok Untuk mengajarkan keterampilan bekerjasama dengan orang lain dalam satu kelompok E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan Sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung Nah disini kata kuncinya adalah kebersihan kelas Berarti tanggung jawab bersama ya sebetulnya Nah jawabannya adalah yang terbaik memfasilitasi pertemuan bersama Agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan Sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung Jadi disini kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama Dan masalahnya terjadi antar perserta didik Jadi lebih baik memfasilitasi pertemuan Soal nomor lima terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut apa yang akan anda lakukan A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya B. Guru melakukan evaluasi ketelibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas Serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas Agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok Untuk mengajarkan keterampilan bekerjasama dengan orang lain dalam satu kelompok E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan Sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung Jadi ini di soal ada kata kuncinya kebersihan kelas ya Jadi merupakan tanggung jawab bersama Jawaban yang paling baik adalah memfasilitasi pertemuan Karena kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama dan masalahnya terjadi antar peserta didik Jadi lebih baik memfasilitasi pertemuan Jadi masih bisa ditangani oleh guru Jadi belum direkomendasikan kepada guru BK Nomor 6 Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah Meskipun sudah memasuki usia sekolah Karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru Apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah Dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB Agar tidak melanggar hak asasi manusia C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut Agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus Untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut Agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK Nah disini kata kuncinya anaknya tidak didaftarkan ke sekolah Berarti tidak sekolah sebagai tetangga yang berprofesi guru Ini hanya bisa menyarankannya kepada orang tuanya Nah kalau tetangga ya sebagai tetangga Kalau sebagai guru ya kita menyarankannya untuk sekolah Baiklah teman-teman sampai disini sharing dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh